Kembali lagi bersama saya di kanal youtube saya Di video kali ini saya akan mengelos mengenai bagaimana caranya memasang senar pada gitar 8 string Beberapa waktu lalu ketika saya sedang merekam salah satu video untuk playlist jamming saya Ketika saya sedang melakukan proses perekaman, tiba-tiba salah satu senar saya putus Dan kejadian ini sebenarnya sempat terekam dalam kamera Ini bisa dimaklumi ya karena memang ketika pertama kali saya beli sekitar bulan April tahun 2019 sampai sekarang Itu senar memang belum pernah diganti sama sekali Jadi kalau misalnya tiba-tiba putus ya memang waktu itu memang seperti yang sudah saatnya putus Jadi mumpung kondisinya seperti ini Saya terpikir untuk mendokumentasikan proses pemasangan senar gitar pada gitar senar 8 ini Karena ini juga pertama kalinya bagi saya untuk memasang atau mengganti senar pada gitar 8 string Jadi sekaligus saya menambah pengalaman dan juga saya bisa sharing terkait dengan pengalaman tersebut Nah siapa tahu dengan saya mendokumentasikannya dan membuatnya dalam sebuah video Ini bisa menuntaskan rasa penasaran kalian terkait dengan memasang senar gitar pada gitar 8 string Yang mana 8 string itu kan berarti senar lebih banyak ya dibandingkan gitar pada umumnya Nah untuk senar yang saya gunakan saya akan menggunakan senar gitar khusus yang memang dirancang untuk gitar senar 8 Dan dalam video kali ini saya akan menggunakan salah satu senar gitar 8 produksi dari Jim Dunlop Ini adalah senar kita yang akan saya gunakan Dan ini sebenarnya saya sudah sempat mencari di salah satu toko yang ada di kota saya Cuma untuk gitar senar 8 ini ketika saya nyari di toko saya nggak dapat dan ya mereka tidak tidak stock Istilah seperti itu dan menurut saya ini wajar kok misalnya toko-toko di kota di beberapa tempat Itu tidak menyetok karena demandnya atau permintaan senar untuk gitar senar 8 ini memang sepertinya masih belum terlalu tinggi Sehingga karena saya nggak nemu di toko pada akhirnya saya search di internet dan pada akhirnya saya nemu Dengan ini gitar untuk gitar senar 8 ini harganya sekitar 130 ribuan Dan memang rata-rata kalau saya search sih gitar untuk senar gitar senar 8 itu rata-rata harganya di atas 100 ribu semua Untuk satu set senarnya saja Oke nggak usah banyak bahasa-bahasa, mari kita mulai untuk proses pemasangan senar gitar ini Sebelum memulai, ada beberapa peralatan yang perlu kalian persiapkan Pertama, kalian memerlukan gitar senar 8 Kedua, kalian memerlukan senar khusus untuk gitar senar 8 Dan ketiga, kalian memerlukan sebuah tang pemotong Tang pemotong ini tidak bersifat wajib namun akan sangat membantu jika kalian mempersiapkannya Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melepas senar gitar Gunakan tang pemotong untuk memotong senar Jika tidak, kalian dapat melakukannya cukup dengan digendorkan sampai lepas Setelah itu, lepas senarnya satu persatu Terima kasih telah menonton! Setelah setiap senar lepas, bersihkan gitar kalian dari debu sebelum memasang senar yang baru Jika sudah, buka bungkus senar gitar kalian Di sana, ada 8 buah senar yang sudah diberikan indikator Indikator bertuliskan huruf ini mengacu pada senar mana dia berada Senar A tipis mengacu pada senar paling bawah atau senar pertama Senar B mengacu pada senar kedua Senar G mengacu pada senar ketiga Senar D mengacu pada senar keempat Senar A mengacu pada senar kelima Senar E mengacu pada senar keenam Senar B mengacu pada senar ketujuh Dan senar F kres mengacu pada senar kegelapan Sekarang mari kita lihat bagian headstock atau kepala gitar Di bagian headstock terdapat 8 tuner Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk menanam senar yang terhubung dengan tuner Yang berfungsi untuk mengatur tingkat kekencangan senar Yang mana nantinya akan berpengaruh pada tuning nada yang ingin dihasilkan 4 tuning pack yang ada di sebelah kanan ini Itu untuk 4 senar paling bawah atau senar E, B, G, dan D Nah tuning pack yang ada di sebelah kiri itu untuk 4 senar yang ada di bagian atas Atau senar A, E, B, dan F crash Semakin ke atas tuner itu senar gitar yang dipasang akan semakin ke tengah Sekarang mari kita lihat bagian bawah tempat pemasangan senar di gitar atau bagian bridge-nya Gitar yang saya miliki ini adalah gitar 68 yang menggunakan sistem multiscale Sehingga bridge-nya pun tidak menggunakan fixed bridge Jika kalian tidak tahu apa itu gitar multiscale Kalian bisa mampir ke salah satu video saya yang membahas terkait hal ini Di bagian bawah ini adalah tempat untuk memasang senar juga Di bagian bawah sini senar biasanya akan dimasukkan ke dalam lubang senar Kemudian dihubungkan ke bagian tunernya di kepala gitar Masukkan satu persatu semua senarnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!